Dari Abdullah An-Nu'man bin Mashi'i Dia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas Yang haram itu Jelas Dan diantara keduanya Berarti antara halal dan haram tadi Ada perkara yang syubahat Yaitu samar-samar Abu-abu Yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia Berang siapa menjauhi perkara syubahat Maka ia telah membersihkan agama dan Kehormatannya Dan berang siapa terjerumus dalam perkara syubahat Maka sungguh ia telah terjatuh dalam perkara yang haram Seperti penggembala Yang menggembala di sekitar tanah larangan Dihawatirkan ia akan masuk ke dalamnya Ketahuilah bahwa setiap raja itu Memiliki tanah larangan Atau ada undang-undang Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya Ketahuilah bahwa di dalam itu Manusia terdapat segumbar daging Apabila ia baik Maka baik pula seluruh tubuhnya Dan apabila ia rusak Maka rusak pula seluruh tubuhnya Ketahuilah bahwa segumbar daging itu adalah Hati atau jantung Faedah hadis Satu Kita diperintahkan Perhatian pada hati Baiknya hati berarti baiknya anggota badan Dua Disini ada tiga macam hukum berarti ya Ada halal Ada haram Terus ada apa? Syubahat Terus faedah ketiga Ada orang yang menjauhi syubahat Maka ia menyelamatkan Agama dan kehormatannya Terus yang keempat Ada yang mendekat pada syubahat Maka ia pelan-pelan Akan terjatuh pada Yang haram Kaedah dari hadis Ada kaedah gini bunyinya Saddu zara'i illal muharamat Wat tahrim Al-wasa'il ilaiha Kita hendaklah menutup segala jalan Menuju yang haram Dan segala perantara Menuju yang haram juga haram Terus kaedah dari hadis yang kedua Hati atau jantung itu Adalah pemimpin seluruh anggota badan Artinya Kalau pemimpin ya Jika hati baik Maka seluruh anggota badan ikut baik Jika hati rusak Maka seluruh anggota badan ikut rusak Jika hati Charge Menjadiuen about Menjadi kerana Jika hati rusak Salam Jika akhirnya Jika hati being 1460 Jika dan Jika hati margin Merah Jika hitam